Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Embassy Talkshow Di episode ke 3 Oh iya, pembicara kita sekarang dari sini juga loh Dari lambangnya inilah Yang keren-keren lah pokoknya Mungkin bagi kalian yang belum tau apa itu Embassy Talkshow Bisa liat di deskripsi Youtube di bawah Tau kan deskripsi yang mana? Yang di judul Nah Oh iya, di Embassy Talkshow kali ini tuh MC-nya udah beda loh Hostnya udah beda Sama saya Kak Fikri dan Kak Arya Oh iya, kita bakal nemenin kalian di Embassy Talkshow kali ini Dengan suasana yang beda nih Suasana yang beda, yang hostnya juga beda Karena host yang dulu udah naik banget, udah hebat lah Udah hebat banget completely Bisa ntar kalian liat jadi apa nanti Jadi Alhamdulillah sekarang kita udah jadi hostnya Udah, yang tadi kita cuma megang-megang kamera ya? Lighting dong lighting Yang megang unik yang gini Yang capek buatnya Akhirnya udah jadi host, Alhamdulillah Oh iya, di pagi yang cerah ini nih kita sekarang Suitingnya udah ga indor-indor lagi ya? Kita mainnya outdoor Outdoor? Karena itu jiwa-jiwa alam Jiwa-jiwa alam kita tuh Dengan kasih sayang Dengan kasih sayang Bisa, bisa Oke, di pembicara kita kali itu ada berapa sih gak? Ada empat Karena SMA kita empat Iya betul Karena yang sama kita itu SMA empat Makanya guestarnya guestarnya ada empat Iya Dari mana aja emang kak? Dari Dari sama sih Dari sama? Pokoknya dia tuh Hebat deh orang-orang hebat Yang public speakingnya bagus Yang punya bakat-bakat sendiri Yang bahkan kalian kalo mau jadi empat orang ini nih Harus ada pemilihannya sendiri Susah lah, susah Iya So hard, Wes Ya langsung aja kali ya Tempa lama-lama Langsung aja kita saksikan Ini dia Embassy Top Show Nah, kita udah kedatangan bintang tamu kita nih, Wes Bintang tamu yang spesial lah Yang ada ganteng, ada yang cantik Komplit terlibat lah ini mah Gak keren nih pokoknya Ada selengkong saya panggil tuh Dita Gendri, Dita Remaja dan lain sebagainya Oh iya Sebelum kita mau lagi lanjut nih tentang bintang tamu kita Gue belajar dulu dong kak? Ah iya dong Kita harus semangat dulu nih Yes Semangat ya Semangat ya Salam Gendri Salam Kemenja Gendri Sehat, cerdas, ceria Gendri Indonesia Salam yang muda yang berencana Gendri Joget Sabisa-bisa Kudu bisa Pasti bisa Buhan Yes Selesai Selesai Bukan Jadi jangan gunanya sangatlah tidak pendek ya Banyak Banyak Mau kak, yang penting kita udah semangat Oh iya Nah, di sebelah saya ini ada Kak Muhammad Ferry Hanif Coba dong kak, bikin perkenalkan kak Oke, perkenalkan teman-teman Nama saya Muhammad Ferry Hanif Saya disini sebagai Gendri Semen Negeri 4 Tahun 2017 Oh Oke, ini dia kak Hanif Dan di sebelahnya ada apa Pasalannya kak Hanif nih? Nama saya Syai Velahumina Azara Biasa dipanggil Aifel Di sini saya sebagai Duta Kemajar Gendri Isma Upor Lokasi Tahun 2017 Nah, di sebelahnya ada siapa tuh kak? Nah, di sebelah saya ini ada Kak Riaq Setiawan Ali Selaku Duta Gendri Tahun 2018 Yang menggantikan kak Hanif Coba tentang dulu dong kak Perkenalkan Nama saya Setyawan Ali Duta Gendri Asi Kemajar Joget Peningikan Duta Gendri Tahun 2018 Sampingnya ini ada Apa pasangannya kak Riaq Siapa teman-teman dong? Iya, nama aku Anisha Ochan Hasan Aku Duta Gendri Putri Tahun 2018 Selalu 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 Sesi yang pertama Ada sesi yang siapa? Nah, BMS Talkshow kali ini beda nih Nggak kayak BMS Talkshow yang sebelumnya Pas sebelumnya cuma ada yang dari IG Aja Pokoknya kita ada game-game juga nih Ini ada peningkatan nih Iya, ada peningkatan Nah, di sesi pertama ini kita ada PIK ONE PIK ONE atau pilih salah satu Jadi Jadi Empat jenang tamu ini akan memilih salah satu pertanyaan Yang akan dikocok di sebuah aquarium itu Bentar ya, saya ambil aquariumnya Waaaah Kok bisa? Tuh 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 Oke, kita mulai dari mana nih ya? Dari penjualan Dari penjualan dulu Yang sudah berpahal Sweet Sweet dulu, oke Gila Yang menang dulu Silahkan di keluarga, ini kesempatan jelas Bismillahirrahmanirrahim Di sini ada motor kak? Ada berapa? Ada crisis Gak ada Oh kak, ini salah kak Duku Duku lagi Ada, ada Ada Nah, coba buka Buka nih? Pertanyaan pertama untuk Halil Ada salju-saljunya ya Private Question Halo, makhluk anak Apa yang pernah dilakukan di SMA Negeri 4 Bekasi? Uh, banyak ini Kayaknya Bisa dijawab Hal memalukan apa yang pernah dilakukan di SMA Negeri 4 Kota Bekasi? Gak ada sih Gak ada, benar Soalnya aku gak pernah merasa balik juga gitu Pede-pede aja Bener nih, gak ada nih? Pasti ada lah satu dua hal yang pernah dilakukan Yang pernah dilakukan Beberapa hal yang lalu, aku sama ketosis yang jaman aku, Sultan Itu keliling SMA Negeri 4 Dengan tangannya tuh diborgol Buat apa tuh gak? Biar apa tuh gak? Biasanya di sekolah Freak banget, parah Gak, biar cape aja Oh, biar capek Gitu aja gak bicara Udah itu aja gak? Paling sama pernah Guling-guling di lapangan sama lintang Enggak lintang Tapi gak rasa malu ya? Tanpa rasa malu Biasanya Hebat juga Udah bakat soalnya Biasanya Oke, kita selanjutnya ya Selanjutnya Eka Pertanyaan kedua untuk Kak Ivel Pasti pertanyaan ngomong ya Kalau ngomongnya, Kak, ini random question Random question Ada berapa toilet Biasanya menegeri 4 ke Kebukasi? Waduh Semuanya Semuanya Ini sangat penting ya Tentu Namanya juga random ya gini Pergini aja Jangan terkamarnya Laksisa Pertanyaan itu Pertanyaan Ada berapa toiletnya? Boleh temennya kalau mau bantu nih Kalau apa-apa Handra satu Kalau di ruta masuk gak? Masuk lah Kenapa ya? Toilet pos Gua udah ngitung 6 8 8 Tapi Biliknya Toilet stationnya Bilik atau toilet? Toilet stationnya Oh iya Cuman Di bilik UKS ada toilet Toiletnya dihitung Toiletnya dihitung Toilet sewek cowok Dihitung 2 2 2 2 2 Berarti Ya ini pertanyaan susah Jadi hitung-hitung dulu Iya Bo coba Kompleng nih Ayo kita hitung bersama 8 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 Di cowboy 1 2 Cicu Di cowboy itu yang di 10 Yang di 10 Yang di 10 Yang tadinya Eh yang Jangan disebut ya Itu Biologi Biologi Iya Itu Terus bawahnya Lab Fisica Eh sekarang kan Tiga Bawahnya empat Terus karting ada dua Tiga Enam Masjid satu Masjid ya Tujuh Iya kan Gak ada dua Sama Yang hidup Dua spes Guru UKS Sepuru dong Iya 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 Kita tanya aja Atau Memudike Iya Iya Jadi komen aja Di Youtube nya Ada berapa Biar kita tahu juga Kita tidak salah Tentang Apakah Apakah Kita tidak pernah menggunakan Tentu And Tentu Biar Selanjutnya Selanjutnya Karyat Yang tadinya Mas Pertanyaan ketiga untuk karyat, pengetahuan umum, siapa saja calon gubernur Jawa Barat? Jawa Barat, yang pertama Rindu, Ikuan Kamil sama UU, yang kedua ada Gampang, yang kedua siapa ya? Sudirajat dan satu lagi itu siapa? Wakilnya Sudirajat sama? Wakil Wali Maka lho? Oh iya, selamat saibu Selamat saibu Yang ketiga ada... Ayo coba Yang sama satu ke empat ya? Yang calon nomor- nomor dua memang agak susah ya, soalnya elektabilitasnya itu bagaimana ya? Ketiga, calonnya... Ayo siapa mungkin dibantu sama Hanit? Iya dibantu gak dibantu? Aku bantu ya Dibantu ya Jadi calon nomor- nomor pertama itu pasangan Rindu, Rindu Kamil dan UU, Ruzadu Lulung, Wali Kota Banum dan Wali Kota... Eh iya, Bupati Pasangan nomor dua itu pasangan Hasanah yang diusung sama partai PDIP, TB Hasanuddin sama Anton ya? Anton ya? Yang ketiga itu pasangan... Yang ketiga itu pasangan... Si itu tadi... Yang wakilnya... Syaiko Derajat Derajat sama nama Syaiko Asik Walaupun yang ke empat... Itu Deddy Biswar sama... Deddy Mulyadi Dua Deddy Dua Dimensi Karena kita... Kita pengen jadi... Presiden Kampanye 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 Nah... Pertanyaan terakhir untuk Kak Osiang ini Osiang Osiang Iya Osiang Iya bener Ini cuma empat ya isinya mungkin sulit ya Sulit Dan terakhir... Udah gimana? Udah Sulit tuh Sulit yang kesulitan Iya Udah deh Ada kok Mesti ada 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 Oh Terima kasih Yang terakhir untuk Kak Osiang ini adalah pertanyaan Truth Truth Question Seramahan dari orang tua yang paling berpengaruh dalam kehidupan kamu itu apa? Motivasi Motivasi Mesti mungkin waktu itu lagi argue Argue itu apa ya? Berantem gitu Berargumen Berargumen Waktu itu Apa ya? Waktu itu aku cita-cita pengen jadi sutradara Wah Kelas Sutradara Cuman Cuman Aku dulu Gak bisa jadi sutradara Aku mau Koliah Ngambil FFTT Lama sana Terus Mami aku bilang Untuk apa kamu kuliah sutradara Maksudnya ini ya Dunia entertainment itu kan Kalo Gak kenal siapa-apa di sana Kan Ya Bukan impossible Tapi sulit Sulit Dia bilang Katanya kalo Mama Ayu Ting Ting mah Mbak Makasih gitu Mbak Makasih gitu Mbak Makasih Kepung Kuliah Kepung Kuliah Kepung Kuliah Entertainment itu kurang baik lah Kalo misalkan dari sudut pandang keluarga aku Gitu ya Oke Nice Jadi gitu keramaan Dari orang tuanya para Ocean Mungkin bisa dipahami juga Gitu 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 bisa faham Kalo entertainment ku gak susah Gitu gak apa-apa 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 Gitu Jadi konsuli Gitu 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 Pertanyaan dari sesi pertama udah habis nih Semuanya udah kedapetan Iya Lanjut ke sesi apa nih Kak Sesi kedua Yaitu pertanyaan-pertanyaan dari Instagram Yang sudah di komen oleh warganet Atau netizen 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 Ini yang mungkin pertama dari karya Dulu Biasanya netizen tuh pedes nih Cabe Ini dari Cabe At Simon Hsd Dan At Farah Frzka Nih Hai Duta Genre Apakah pada waktu yang akan berdatang Ada program baru untuk Siswa-siswa SMA 4 Negeri 4 Bekasi Mengenai hal-hal yang berbau Genre Jika iya Bagaimana kalian menulainya Jika tidak Lalu akan tiga seduta Genre Dilikup sekolah kita Ya gimana tuh Ada yang mau jawab Atau Karena ini menyambut inovasi Apa bisa nampaknya Yang baik Yang baik Yang baik Sebenernya Kita apa ya Untuk SMA 4 ya Ya Untuk SMA 5 Sebenernya Sebenernya Program Dari dulu tuh Udah berat Tapi Nggak berjalan dengan maksimal Nah Disini Belum Disini Saya sama Orsiana Akan memaksimalkannya Nah Sebenernya Programnya sudah terjalan Kita sudah Sosialisasi Kita sudah memberi materi Mungkin Mungkin Buat Penanyaan Ntar tungguin kita aja Ya Jauh mereka tunggu saja Bisa Bisa Bukandang Atau Bukandang Atau Bukandang Bukandang Atau Saran Mungkin saran Mungkin saran aja Kayak ini Kalau Cuma Meneruskan Program kerja Ya itu Nggak ada asik-asiknya Kalau mau asik dan digat Ya harus buat inovasi Tunggu aja Tunggu aja Tunggu aja Ada aja Dari kelompok ini Buat Lomba Genre Lomba teman-teman Kan ini lingkup SMA Oh iya Ada lagi tadi Oh Bagaimana kalau mulanya Jika tidak Tugas kita Seolah kita Jika tidak Sebenernya Kalau program baru Ada sih Ada Ada Kalau untuk kota Bukasi sendiri Ada Aku udah merencanain juga SMA karya Yes Oke Jadi ntar ketunggu aja Ya Bersurprise Bersurprise Lanjut aja Lanjut ya Yang kedua Dari Ed Helmy Bon 2 Ed Nadirara Dan Ed Cantika Desra Ini yang terakhir Kayak Kenal Bersurprise Ini orang Bukan Dih Pertanyaannya nih Apa yang pertama kali Kalian pikirkan Pas tau Kalau kalian terpilih Menjadi Duta Genre Lalu Impact yang kaya Gimana sih Yang ingin dicapain Dari adanya Duta Genre Dan Rencana-rencana gokil apa Yang lagi disiapin Untuk kedepannya Salam Genre What's up What's up Ini yang muncul Kalau aku deh Aku pas pertama kali Terpilih Jadi gue lagi ngeranya Di kotak berkat Eh di kotak berkat Jadi dia semangat dulu Dia semangat Hal yang mau Aku fokuskan dulu itu Merubah Diri aku sendiri Gimana orang-orang Melihat citra Seorang Tani Yang tadinya citranya emang Orang yang Selatan Bulat-bulat-bulat ini Agak dikurangi sedikit lah Soalnya kan udah jadi betar Iya ga? Betul ya Kalo aku pertama kali Jujur aja ga nyata sih Aku pas Pas baru banget diunin Kayak Beneran gitu Nah Kalo impactnya Apa yang Tadi PING dirubah ya Yang PING dirubah Awanya itu kan Aku Gak tau dikenal banyak orang Mungkin dikenal hanya karena Dulu embasi agel atau apa gitu Jadi setelah itu Aku pingin Engga bukan Dikenalnya itu Karena Apa ya Karena Aku tuh bisa Bisa bersosialisasi dengan baik Dan aku merasa Caranya itu Dulu kan Itu genre awalnya Iya Iya Mantap Ya dari karya Tetap dari Kalau dari saya sih Pertama kali diumumin Kalo menang sebagai beta generasi Berencana dia sama pak Itu Udah langsung Tanggung jawabnya langsung Timbul dari diri sendiri Beban yang dipikul pun Lebih berat Tetapi Emang itu tujuan kita Dari awal Menyelesaikan Membantu permasalahan Pemaja-pemaja Dan mencari solusinya Sama 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 Duh Tuh Ya terakhir dari opsi Mumin ada Kalo aku sih Ya emang bener gak ya Kak Dan kurang lebih sama kaya kak Harif Aku pengen Berjalan aku sendiri Apa emang citra Seseorang itu Perlu diperbaiki Atau Ya gitu lah Ininya Terus yang gue ya pengen Mengubah temen-temen aku Sekitar Sekitar aku lah Gimana caranya Untuk hidup yang Lebih berencana Oh Ya tapi Buat menjadi kita Bukan sekedar Pencitraan Tapi yang penting itu Adalah Pengabdian Yes Pengabdian Kalo aku sih Sama kaya mereka Iya Itu dibakilin Iya Kita emang sikap 2018 Sorry Selanjutnya Nah Pertanyaan ketiga nih Ini serius gue kaya ini Dari Duta Genre Itu kalo tidur jam berapa sih Katanya jalan Kebanyakan gadang Nanti sistem operasi tubuhnya Agak maksimal Lu 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 abis itu liat-liat buku dikit, abis itu nonton youtube, abis itu tiba-tiba udah sekolah lagi deh makanya di sekolah aku suka lesu Sebagai model ini kan gak ada yang harus dijaga Mas siapa yang mati itu orangnya gak bisa tidur malem-malem kalaupun ada sesuatu yang ingin bergadang, pasti juga nganteng maksudnya gak bisa dipaksain orangnya tapi dulu waktu jadi duta kan kita harusin buat provinsi dan macam jadi agak presiatik tetap lah dikit lah tapi laksan nya jam 10an oke, biar sehat lah sehat untuk tarian gimana? kalau saya sih emang mungkin milik sama adik tapi milik sih cuma tugasnya kan gak tentang genre juga kan tugas-tugas yang lain juga tetap dilaksain makanya kenapa bisa tidur sampai larut malem oh iya soalnya organisasi sekitar aku bukan iya kalau Cia itu gimana deh kalau aku, apa ya untuk orang yang sebenarnya tidur nih awal misalnya Nancisya tidur, terus pengen bangun jam 1 pengen jam 11 yang itu tapi biasanya kebapasan sih iya iya pas alarm kaya 5 kali beding bangun oh iya iya oke, selanjutnya gimana nih selanjutnya nih kalau ini bisa masuk polisi ya karena kriminal itu bedenika hadis bedenika aku belum iya coret-coret meja atau infrastruktur atau sarana dan perasaan yang menggunakan something yang tujuannya destruktif atau merosak itu namanya vandalisme dan itu memang masuk ke dalam tindang kriminal iya kalau aku sih sebenarnya gak terlalu mempermasalahkan ya yang harusnya kita permasalahkan itu yang ke kita kita sebagai diri karena ini bukan punya saya bukan punya kamu tapi punya kita atau punya membudi iya harusnya membudi yang marah iya membudi yang marah omelin irsyad iya membudi irsyad pasyah pasyah iyaudah iya iya kalau bisa laporin ke membudi aja laporin ke polisi siswa iya iya laporin ke polisi siswa iya 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 kalau menurut saya yang kamu menanggapi yang tadi sebenarnya kegiatan-kegiatan sepert itu kan karena kebiasaan si pelaku melakukan colet-colet meja secara biasaan dan gak ada yang degut gak ada yang gak ada yang bilang kalau itu salah nah disini kita dan teman-teman kalian harus jadi perubah 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 kebiasaan-kebiasaan buruk di teman-teman kita nah di perjalanan terakhir ya untuk kakakare dari edmuammar ryan dan rkb yurizki rs di setiap peristiwa yang kita alami pasti ada suatu tantangan sekaligus pengalaman yang berkesan kan betul tidak betul menurut saya menurut saya sih tantangan terbesar itu diri sendiri kenapa karena biasanya permasalahan-permasalahan kita tuh dimulai dari diri sendiri dari contohnya menunda tugas itu kan nafah dari diri sendiri nah disini juga kan dengan diberi tanggung jawab kalau saya sebangga terima kasih bencana saya juga mencoba mengubah diri saya menjadi lebih baik gitu kak teman-teman kalau dari mas Lan kak Ivel gimana kalau dari pengalaman ya kalau pengalaman tentu aja setelah jadi berhuta pasti kita banyak ketemu orang-orang yang sangat menginspirasi betul kan ya otomatis kita punya feeling gue juga ingin menginspirasi kayak mereka dan hal yang bikin pribadi aku untuk menjadi lebih baik adalah dengan ketemu orang yang menginspirasi kayak gitu pikiran kita semakin terbuka dan semakin diwasa dan apalagi di usia remaja kayak gini dimana kita tuh paling egois paling merasa bangat dengan diri sendiri paling tahu kita nanti mau jadi apa tapi kita hidup juga kita sendiri kan kita punya warga kita kita punya teman-teman kita yang harus kita banggakan kita harus terus ya harus lebih senang lah istilahnya dan pasti mereka gak mau melihat kita tumbuh menjadi anak yang misalnya masih depannya buruk nah dengan diri sendiri ini aku merasa aku menjadi menurunkan ego aku dan aku merasa aku harus bisa menjadi generasi yang berencana seperti tujuan diri kemudian kemudian mungkin sudah jawabannya sempurna dari semuanya dari semuanya bener sudah iya nah akhirnya kita sudah sampai di sesi yang terakhir sesi yang terakhir yes tadi yang IG sudah makasih yang udah tulis di IG iya terjawab nih mudah-mudahan selanjutnya ada game ya iya game jadi jadi bintang kamu ini bakal ditanyain yes or no challenge kalian tau kan yes or no challenge yang biasanya di youtube itu ya pak ya yes no yes no jadi kita bakal ngasih pertanyaan dan dia bakal jawab yes or no dan mungkin bisa sharing saya sharing pengalaman ya sambil sharing juga bisa oke sebetulnya ini saya ingin bagi ini nih apa namanya alat-alatnya apa ini yes no yes no oh say yes no oke berarti ini begini ya bukan oke apa aja itu pak saya dulu nih oke yang pertama nih ya siap-siap ada 1,2,3 dulu kan nanti iya nanti ada 1,2,3 dulu kan iya nanti ada 1,2,3 dulu oke pernah kepikiran gak jadi duta genre 1 2 3 no 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 yes ini kayaknya nah ada doang yes kenapa doang yes pede pede jadi segini deh nanti gak mau oh iya gak mau bukan oh ditawarin sama Kak Safira oh iya iya hai Kak Fira hai hai jadi iya udah kan jadi Kak Fira maksudnya sebelum itu oh mungkin no oh oh aduh aduh iya karena semuanya no yang kedua siapa nih yang kedua nih pernah gak dikunciin di luar rumah satu dua tiga Kunci ini gak selain tapi Ini kayaknya gak selain Ini yang lainnya bisa aja Berarti ini nginepnya bareng ya? Kalo aku nginep di itu, aku gak nginep? Aku tidur di depan pintu Iya bener, aku nginep langsung Itu lu kenapa di kunci? Oh bisa aja di kunci gitu, pulang malam apa? Iya pulang malam dulu kan aku gak boleh pulang malam ya Aku masih mati jam 10, terus aku pulang ini jam? Sebelah-sebelah? Dua, jam 21 Itu gak pulang malam, gak pulang pagi Bukan ulang di hari Itu baru bener, itu baru bener Saya sama kasusnya sama Kak Hadif Tapi untungnya saya cek mobil dulu kan kebuka Ini bener-bener ini Saya cek mobil dulu, terus ternyata kebuka Terus udah pengen tidur ternyata penggap Jadi buka Dua kaca Dua kaca gak bisa dibuka Terus pintunya? Pintu belakang saya buka Terus tidur tuh Terus satpam di rumah saya Kirain saya Kirain saya tuh malu Iya Jadi Sedysenter saya sendiri Di dalam mobil panik Ditidur satpam Sampai sampai satpam yang pergi sendiri Dan abis itu langsung tidur lagi Satpamnya ikut tidur baru Ini dia Tentunya ya Tentunya ya Tentunya ya Tentunya ya Tentunya ya Tentunya ya Terus gimana itu orang paling tuntas beli pagi? Kaget atau gimana? Iya Pakai senter juga Di pagi Ini kok pagi-pagi ditinggalin pintunya? Di dalam garasi Oh Masih Nah kunci gembok dong yang saya pedang Ini kalau yang gak sengaja gimana Kak? Ya biasa sih, segin banget sebenernya Bukan itu Oh Oh Yang bukan menggambarkan bad parenting atau apa ya Tapi memang kan orang tuh punya cara masing-masing untuk memberikan ke anaknya Apa yang kamu lakukan itu salah Dan aku punya sesuatu yang berkaitanmu Kalau aku sih lebih menerapkan kan Orang bilang kayak kamu harus mengambil penyakitmu karena kamu melakukan sesuatu yang terbaik tapi kamu harus mengambil konsekuensi bukan penyakit karena beda kalau aku tuh ada satu kesan yang aku lupa pas ke orang itu jadi aku kurang ngomong apa yang gak amanah gitu loh sama kesannya mama terus she got mad and then she said yaudah kamu coba tidur di luar aku tidur di luar dan aku cek mobil aku buka dan itu dibuka juga dan itu dinyamukin semua kaki semua nyamukin jadi di depan tempat itu kan ada jemuran yang belum kering aku tarik karena aku pake baju baju pendek kan jadi baju-baju panjang yang lagi jemur itu aku pake terus pas kaki ayah yang dijemur aku pake jemur tapi gak ada sama yang ngeliat gak jadi apa ya karena di dalam rumah lanjut kali ya yang tiga apa tuh pak yang tiga ya biasa sih nih pernah telat dateng ke sekolah gak satu dua tiga iya 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 saya emang dari SMP sampai SMA sampai sekarang alhamdulillah belum pernah telat soalnya emang ada dorongan batin sendiri di tanaman indah di tanaman indah di tanaman indah di tanaman indah keren keren di tanaman indah 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 satu dua tiga yang tiga iya kayak ketukar pasannya di tanaman iya gimana ketanya bisa selam megang gitu atau mirip kalau aku bukan selamnya gigi ada anak-anak megang aku orang enggak jadi kayak mama gitu kan terus mamah tapi ini ibuan banget ya iya 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 kalau karyat gimana kalau karyat sebenernya saya pikir kalau semua anak kecil pasti pernah salah make up orang tua kan tapi saya ada satu cerita juga berkaatan sama orang tua jadi itu ada di pertiga waktu itu naik motor saya bonceng orang tua saya naik motor bonceng orang tua saya waktu itu mama saya pengen turun dulu soalnya satu macetnya akan lalu mama saya turun saya lupa kalau mama saya turun iya saya mesti jalan terus saya tinggal sambil sambil mau bloknya mana aku tadi di sekolah gini saya bingung kok mama saya enggak jauh-jauh saya bikin dulu kok ringan saya yang banyak komosi enggak enggak tahu saya tapi saya yang bingung saya muter lagi ke pertigaan sebelumnya sama masanya kayak bete anaknya tinggi dulu Tidak, anaknya kenal Pertanyaan selanjutnya mungkin gak Pertanyaan kelima nih Pernah hilang di mall atau di jalan gak sih gak? Kalau lagi jalan-jalan gitu Kan biasanya pernah tuh Satu, dua, tiga Oh iya semua Ada cerita ceritanya gak nih? Ini gak bisa hilang Kalo gak hilang lagi tuh panik ya? Panik banget ya, ada sebagainya Gak hilang sih, sebenernya terpisah dari rombongan itu Jadi kita lagi ada kamenah tante gitu kan Terus kan rombongan keluarga besar Terus kita tuh bingung Whether we naik eskalator Atau naik lift Tapi kita tuh posisinya udah dipanik Aku sebagai anak kecil ke WhatsApp OSD juga gitu Oh lama sisi Terus itu liftnya udah kebuka, aku dengan followersnya Masuk dong ya Terus Itu yang ditinggalin beda Terus mereka tuh masih arguing gitu Ini naiknya putih sekalatan Tiba-tiba liftnya ditutup I'm the only person in there Panik dong nangis Nangis, nangis kayak liftnya turun-tung Setelah penculan yang paling dasar aja Terus keluar Dan itu ketemu Ketemu, ayah aku juga ada mandik juga Dia pake halo-halo Gak gak pake halo-halo Feeling seorang papa aja Terus apa ya Tapi yang memorable itu Malah jadinya tiap malem Aku mimpi itu dan itu jadi mimpi buruk Iya betul Selama bertahun-tahun lagi tidur Tiba-tiba aku mimpi lagi di lift Ilang Liftnya ilang Tapi bener, itu jadi bedroom banget Jadi sebuah Buat kalian yang calon parents Jangan meninggalkan anak-anak anda Soalnya nama jadi Ibu buruk Ibu buruk Kalau ada yang lain boleh gue share begini Aku juga sama kayak Orchid Jadi masuk ke lift Dan maksudnya kamu mau lebih keren lah ya Mallnya mungkin mall besar ya Oh, Grand Mall gitu Pada jam buka, masuk Terus kok gak ada orang ya Terus kok gak ada orang ya Terus bingung kan ya, nangis aja ya Kan kamu inisiatif gitu ya Aku mah gak inisiatif Aku ke pojokannya Dan terus kok Eh beneran Sambil makan iso apaan Kalau pandanya Oh iya Terus Diliatin kan ada orang tuh masuk Kasih duit Kayak Orang-orang itu kayak Ini orang kenapa Apa Apa Itu SD Terus Terus Sehari setelahnya Karena aku makan Kalau pandanya gak cuci tangan Aku langsung masuk ke rumah sakit Jadi gitu deh Terus ketemanya gimana itu ketemu orang tuanya Tiba-tiba ketemu orang tuanya Iya ketemu aja terus Pokoknya pas buka tiba-tiba ada ibu gitu Terus dia kayak Eh iiii Di Grand Mall Di Grand Mall Di Grand Mall itu mal besar sebelum ada SMB Oh iya 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 Pernah 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 Ketinggalan gak sih tasnya Kalo waktu sekolah atau pulang sekolah Waktu berangkat sekolah panik gue juga tasnya gak ada Iya Satu Dua Tiga Kayak Nololies Ini kehanim nih Gimana sih Kayaknya bukan semua tas deh Apa tuh? Kadang-kadang tasnya yang tinggal Soalnya kan kayak Gimana ya Bukan hari sekolah gitu loh Terus kayak Kayaknya gak bawa tas disana kan baginya bebas Iya Gak mungkin dong bawa tas Ternyata nyampe rumah nyari tas gak ada Abis itu tiba-tiba masih ada dalam kelas school gitu loh Terus pernah juga ketinggalan laptop Ternyata laptopnya ada di Dalam apa Kalau waktu itu tuh bukan cuma sekolah kayak Mungkin sebulan bisa dua kali gitu Kalo baru ketinggalan laptopnya Kelas sebelum itu BaBe sampe Udah hafal Laptop ya Tinggalkan dulu Tinggalkan dulu Itu BaBe bikin laptopnya gak? Kayaknya gak akan sih ya Udah Udah selesai Pertanyaannya Sekarang nih Karena waktu itu Mau nanya nih Coba dong Satu kata bagi semempat Selain bersih Ya Satu kata Buat semempat selain bersih Ini korontasnya negatif atau positif? Bebas, bebas Satu kata bagi semempat Oke? Satu, dua, tiga Lah terlupa Jangan Satu 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 kata bagi semempat Tepat Hushin Hutan Hutan Kenapa tuh hutan? Karena Guna Inrosat ya Dan misalnya tuh kayak hutan banget Jujur aku Aku ngomongnya tuh kayak Gak ada sinyal Gak ada apa Mau tenternya tuh kayak Kirain banyak pohon Eh bagi tenternya tuh kenapa Gak ada sinyal Gak ada sinyal Bener-bener gak ada sinyal Hutan di empat ini beda ya? Iya beda Beda banget hutan karena Gak ada sinyal Gak ada sinyal Oke Yang selanjutnya mungkin Karyat Kalau saya sih mungkin Tau ladan Tau ladan Tau ladan Soalnya Kalau kita udah Bukalin sekolah-sekolah Jadi entah di kota Atau di Provinsi itu SMA 4 tuh sebenernya Bisa dibilang Bagus banget Nah tapi Kurangnya Dari siswa-siswinya Yang Kurang jadi tau ladan Yang sebenernya Kita bisa Gitu Mungkin Kak Hanif juga tau Udah sampe provinsi Kisah-kisah SMA Di Cimahi Di Tasik Mulai Bahkan yang kayak Gak pernah kepikiran gitu Sama siswa-siswi SMA 4 Gitu Gitu Kalau nambahin sih gini ya Kalau masalah-masalah Masa SMA Jangan Orang tuh bilang SMA tuh isinya nongkrong Iya bener You know Di prestasi Nongkrong itu ya Nongkrong? Harus 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 Nongkrongnya sambil mencari prestasi Nongkrongnya sambil mencari prestasi Nongkrongnya Nongkrongnya Nongkrong aku disiplin Menurut aku SMA 4 tuh paling disiplin dengan sekolah sekolah lain Walaupun karena kasal juga sih Bisa telat Terus kan Terus kan Di luar itu Apa ya Melatih ketepatan waktu Maksudnya zaman sekarang orang tuh Jadi telat Jadi telat Ada satu coach yang aku suka banget Kalau Telat itu adalah Penghargaan untuk yang salah Dan Hukuman untuk yang tepat waktu Nih Coach ya juga lah ulangkan dong Dari pendekernya Dari kita Dari kita nunda Nunda rapat Dari kita tau kan Nunda rapat Itu adalah Suatu penghargaan untuk yang telat Padahal lu jelas salah Tapi Hukuman untuk yang sudah tepat waktu Tuhan gak adil dong Iya Kalau misalnya kita nungguin orang Kita mau rapat Tapi nungguin orang Itu merupakan Suatu penghargaan Buat orang yang telat Tapi hukuman buat yang datang Cepat Oke Jadi kehadip nih Satu kata buat SMA 4 Satu kata buat SMA 4 Satu kata yang buat SMA 4 yang bener-bener cocok adalah Future Kenapa? Karena Masa depan itu Dua kata Yaudah aku ambil future Tapi kenapa future? Karena Kalau kita liat nih SMA 4 itu Sekarang kayak Kuda hitam lah ya Buat edukasi Kita kayak Kiba-kiba Boss 4 Jadi juara Tahun lalu jadi juara Aku umum oleh Tia Dale Iya Di galaksi Pas event aku Dari 2016 Galaksi terakhir Itu jadi juara omong Kayak prestasi kita banyak Dan Pemuda-pemuda yang ada SMA 4 Pemuda-pemudinya Itu bener-bener Pemuda yang berkualitas Yang kira-kira Kayak pasti Bakalan memegang Tatanan politik Di Indonesia ke luar milah Amin Gak pasti politiknya bidang sains juga penting Maksudnya Maksudnya politik tuh biar bisa mencapai Oh ya Kita mau ya Sekarang juga lah ya Ya Sebetulnya seperti itu Oke Ya Ini udah keren banget nih Nanti ya Sudah keren-keren parah sih Langsung aja Apa ada yang mau disampaikan nih Untuk terakhir kali nih Buat teman-teman SMA 4 Atau teman-teman di sekitar kita Yang nonton Kita nunjuk perwakilan aja ya Sebagai Pesan-pesan yang nonton Dari saya sini sih Pesan buat teman-teman Yang nonton Sebenarnya Kita disini tuh sebenarnya punya tanggung jawab semuanya Entah Teman deket Saya sama teman saya tuh punya tanggung jawab Nah Kita harus maksimalin tanggung jawab yang kita punya tadi Karena Jangan bilang Ah paling gak ada efeknya Memang gak ada efek langsung Tapi Efek jangka panjangnya pun Insya Allah ada Kita disini Duta yang kasih berencana pun Hasilnya gak tiba-tiba muncul Tapi Apa yang kita tanem Sekarang Itu yang akan kita petik nanti Di masa depan Oke Berakhir sudah Yang masih talk show episode 3 kali ini Bersama Duta Gendre Duta Gendre Sampar Makasih pada KALA Duta Gendre mau hadirnya Di episode show Makasih Ya makasih banget Hossa kece-kece Iya Makasih Lucu-lucu gak guys Iya Makasih 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 Dapet surkus Dapet surkus Oke Ya Makasih lah Kalo yang hadir Di embassy talk show Makasih ya 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 KMC Subscribe And subscribe Jangan lupa share Jangan lupa beli Sosis Salto Jangan lupa beli Piscop lima Jangan lupa beli Lontong Jangan lupa beli